ini adalah iPad Air generasi keempat atau iPad Air 2020 dan ini menurut saya akan menjadi iPad Pro killer let me tell you why 8 sebelumnya kita unboxing dulu ini adalah boxnya hampir sama dengan iPad Pro ya untuk bagian depannya dan ada tulisan iPad Air di samping kiri juga ada iPad Air di bagian belakang ini ada tulisan iPad Air 4th generation ini versi WiFi dan internal memorinya 64GB dan warna yang saya ambil ini adalah warna Space Gray kenapa saya ambil Space Gray walaupun masih banyak sekali varian warna lain seperti blue dan warna-warna lain ya tetapi untuk saya pribadi karena untuk produk review memang warna-warna seperti warna umum seperti ini lebih mudah untuk dijual karena warna lain itu tergantung preferensi teman-teman kita dapat iPad nya itu sendiri ya iPad nya set ini mantep banget ini persis banget sama iPad Pro ya kita kesampingan terlebih dahulu dan disini ada manual book biasa manual book plus ada stiker Apple kita dapat Oh charging break nya untung saja tidak seperti iPhone 12 ya yang tidak meng-include charging break dan di disini saya rasa ini sudah mendukung 22W fast charging dan yang terakhir adalah sudah mendukung USB type-c teman-teman ya USB type-c to USB type-c which is the moment of kelete-kelete wah mantep banget ya khasan pertama saya melihat iPad Air 2020 ini sangat identik dengan iPad Pro dari segi desain yang menurut saya ini sama-sama tipis ya boxy dan elegan menurut saya dan bahan yang digunakan ini cukup premium banget di tangan kalau dari samping persis terlihat iPad Pro ya tetapi setelah dilihat bagian belakangnya ternyata ini hanya mendukung satu kamera tidak ada ultra-wide angle kameranya dan desain bagian depannya sudah mulai terpangkas ya untuk bezelnya tapi ini lebih tebal daripada iPad Pro 2020 dan kalau ditanya keganggu nggak dengan bezel ini menurut saya tidak untuk tablet ini sangat diperlukan ya untuk bezel karena ini untuk space tangan kalian agar tidak menutupi layar berbeda dengan HP yang bisa kalian pegang dengan satu tangan dan kemudian kita cek port-port di iPad Air 2020 ini di bagian atas ini ada dual speaker plus ada fingerprint ini nice sekali di bagian kiri kosong bagian kanan ada volume rocker dan tempat untuk meletakkan pennya ballpennya kayaknya ini magnet sih bagian bawahnya ada speaker lagi dan wow ini surprise ini ini sudah menggunakan USB type-c thanks god dan kamera depannya ada di bagian atas ini ya dan untuk layarnya ini sudah menggunakan liquid retina IPS LCD display jadi walaupun masih IPS produksi warnanya ini enak banget ini IPSnya ini menurut saya tier 1 ya tak lupa ada true tone display dan white color gamut tapi yang missing di layar iPad Air 2020 ini adalah refresh rate 120Hz kayak di iPad Pro tapi saya tidak keberatan ya karena optimalisasi software dari Apple ini walaupun 60Hz tetapi kerasa salah satu yang paling smooth so I don't mind yang selanjutnya kita cek bagian softwarenya ini sudah menggunakan iOS 14 dan bisa langsung kita update dan kemudian untuk spesifikasinya ini menggunakan RAM 4GB dengan prosesor A14 Bionic ini sama seperti iPhone 12 series dengan fabrikasi 5nm ini adalah fabrikasi power efficient pertama di dunia so bagi kalian yang penasaran bagaimana performa A14 Bionic di iPad Air 2020 ini dibandingkan dengan A12Z Bionic di iPad Pro kalian bisa subscribe channel ini untuk mengetahui update mengenai per gadgetan terima kasih dan yang terakhir adalah saya ingin tahu bagaimana speaker dari iPad Air 2020 ini yuk kita cek dan untuk informasi harganya iPad Pro yang versi 64GB ini di Malaysia ini adalah 2599 ringgit ini setara dengan berapa? ntar tunggu dulu aku ngetung dulu ya ntar 2500 tunggu dulu oke google 2600 malaysian ringgit in rupiah ya sekitar 9.160.000 ya tetapi kalau di Indonesia saya tidak yakin harganya bakal semurah ini kalau kalian penasaran bagaimana prosesi ping dan ini karena versinya wifi jadi tidak ada email yang kita khawatirkan ya jadi nanti bolehlah saya bantu jadi kalian bisa follow instagram saya saya akan membalas melalui DM dan ya bagaimana menurut kalian iPad Air 2020 ini menurut saya cukup menarik ya dengan harga yang murah tetapi fitur-fitur esensial yang kita butuhkan baik itu performance dan ya ketipisan desain seperti ini menurut saya ini jauh lebih worth it dan menjadi salah satu penantang terberat untuk iPad Pro 2020 menurut kalian pribadi bagaimana iPad Air 2020 let me know in the comment section dan below sampai ketemu di video selanjutnya peace out selamat menurut saya